Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat muda, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja Dalam dunia kemiliteran, si Pak Terjang serta pengalaman dari Pak Prabowo Subianto sudah tidak perlu kita raguan lagi Mulai dari operasi Saruja, operasi Mandala dan berbagai tugas hingga berbagai jabatan lainnya sudah beliau lalui Oleh karena tidak begitu menghirankan jika beliau diangkat oleh Pak Jokowi untuk berduduk jabatan sebagai Menteri Pertahanan Sebagai seorang yang telah malam melinteng di dunia kemiliteran, tentunya Pak Prabowo tahu betul apa saja yang negara kita butuhkan untuk menjaga keamanan negeri ini Dan berikut diretan alutsista yang diborong oleh Bapak Minhan kita, Pak Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Minhan sejak 2019 silam Nomor 1, Rantis Mau Pada pertengahan Juli 2020 Pak Prabowo Subianto membeli ke Rantis Mau Penambahan armada mau merupakan upaya Kementerian Pertahanan Kuna yang mendukung peningkatan produksi alutsista dalam negeri Pembelian kendaraan ini dilakukan dari PT Pindad Pak Prabowo membeli 500 unit Rantis Mau untuk memperkuat tugas DNI yang mana nantinya Rantis Mau akan digunakan untuk kendaraan operasional para danyon atau komandan batalion dan juga danki atau komandan kompi Secara spesifikasi Rantis Mau ditujukan untuk pertempuran jarak dekat Selain itu Rantis Mau dibekali mesin turbo bodisil 4 silinder 2400 cc 6 speed dengan sistem penggerak FWD Mobil perang ini juga dilengkapi spek militer dengan bracket senjata dan konsol senapan serbu 2. Kapal Frigat Pada pertengahan 2021 Pak Prabowo Subianto menyepakati pembelian 8 unit kapal perang Frigat Kesepakatan itu dilakukan dengan Vincantieri sebuah perusahaan asal Italia yang memproduksi kapal tersebut Dalam kerjasamanya Vincantieri akan menyupai 6 frigat kelas Fram dan 2 frigat bekas kelas Maestrel 3. Pesawat Akut A400M Pada November 2021 Pak Prabowo Subianto juga menandatangani kontrak pemesanan 2 pesawat Airbus A400M yang diperuntukkan bagi TNI Angkatan Udara A400M memiliki beberapa kemampuan yang membuatnya unggul seperti daya jelajah hingga 8.900 km serta memiliki 3 kemampuan utama yakni pengakutan taktis, pengakutan strategi dan juga pengisian bahan bakar di udara Pesawat ini juga dapat mengakut berbagai alat berat seperti eksavator, truk dan berbagai peralatan militer lainnya Pesawat ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai misi Apakah itu misi militer seperti latihan atau juga misi kemanusiaan misalnya untuk mengakut bantuan bencana dan lain sebagainya Yang mana sebenarnya pesawat ini dulunya pernah diincar oleh Pak Menteri Pertahanan Riamizat Riyakudu pada 2016 silam dengan harga lebih dari 2 triliun rupiah 4. Kapal Seram Skorpen Selanjutnya pada tahun 2022 guna memperkuat Angkatan Laut Pak Prabowo memesan dua kapal selam canggih bernama Skorpen sebuah kapal selam canggih asal Perancis yang merupakan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir Angkatan Laut Perancis Kapal selam ini memiliki beragam fitur canggih serta mampu membawa 30 ranjol laut dan melaju dengan kecepatan 20 knot di dalam air dan 12 knot di permukaan 5. Pesawat Jet Tempur Dasal Rafale Pada tahun 2022 Menteri Pertahanan atau Minhan Pak Prabowo Subianto telah sebakat membeli 42 unit pesawat tempur Dasal Rafale Dalam kontra awal 6 pesawat akan ditatakan lebih dahulu Pesawat ini dilengkapi dengan keserba gunaan yaitu kemampuan dengan sistem yang sama untuk melakukan misi yang berbeda termasuk kemampuan untuk bertarung dalam koalisi dengan sekutu menggunakan prosedur umum dan perjanjian standar serta berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time dengan sistem lain Pesawat Dasal Rafale juga diklaim baik untuk kekuatan di ketinggian rendah kecepatan tinggi atau bahkan membatalkan misi sampai detik terakhir Dalam kesepakatan ini perusahaan Dasal Aviation mendapatkan kontrak senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 115,8 triliun untuk penjualan 42 pesawat tempur Rafale Namun selain pesawat tempur kesepakatan ini juga mencakup pelatihan awak pesawat dugaan logistik untuk beberapa pangkalan udara dan pusat pelatihan yang dilengkapi dengan dua simulator misi penuh Nah sahabat muda itulah sederet alutsista canggih yang dibeli oleh Pak Prabowo Subianto Namun tentunya selain itu saya rasa masih ada lagi beberapa pembelian alutsista yang bersifat rahasia demi menjaga keamanan NKRI Jadi sekian dari saya dan terima kasih